Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak keseluruhan uji materi atau judicial review Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait pernikahan beda agama Bagaimana Om Bob menggarisbohi mas Raini? Ya masalah perkawinan antara sepasang pacar ya Kan sebelum nikah itu kan sebelum kawin itu kan pacaran dulu nih Jadi calon suami istri itu kalau beda agamanya Itu kan mengalami kesulitan untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum Nah di Indonesia ini kan untuk meresmikan seorang sebagai pasangan suami istri itu kan melalui dua fase Fase pertama itu adalah disahkan sesuai dengan agamanya Jadi kalau agamanya muslim maka harus diselesaikan dulu di KUA Setelah itu baru ke catatan sipil Kalau orang yang agamanya katolik maka dia harus disahkan dulu Pakai skramen perkawinan katolik dari gerejanya Nah setelah itu baru disahkan ke catatan sipil Sebelum ini dulu enggak? Dulu itu yang penting catatan sipil Ya secara hukum udah sah sebagai suami istri Secara agama boleh dilakukan atau tidak Ya enggak ada masalah Nah tapi sekarang karena undang-undang perkawinan itu mengatakan bahwa yang bisa disahkan itu adalah yang agamanya sama Maka ini menjadi problem Banyak pasangan talon suami istri yang beda agamanya mencari jalan pintas Ya udah kalau enggak bisa kawin di Indonesia Kawin aja di Singapur Nyebrang nah disana kawin Atau kalau sudah kawin disana kembali ke Indonesia Sudah sah juga bahwa dia adalah suami istri Tetapi bagi yang enggak punya duit Ke Singapur atau ke mana Itu kan susah Tapi ada fenomena yang menarik kan Kapan itu kan ada juga Kalau enggak salah sih di Surabaya atau di Semarang Bahwa calon pengantin yang beda agama tadi itu Meminta putusan dari pengadilan negerinya Untuk disahkan sebagai suami istri Dan sepertinya ini pernah terjadi Jadi mereka disahkan sebagai suami istri setelah melalui sidang pengadilan negeri di Semarang Nah Surabaya itu Nah ceritanya kemarin itu ada sepasang orang atau orang yang mau nikah antara beda agama Maka dia mengajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi Minta agar supaya undang-undang perkawinan yang menurut dia itu tidak tepat itu Minta bisa direview Agar supaya itu dibatalkan Nah kalau itu dibatalkan Maka orang yang beda agama bisa disahkan perkawinannya Tujuannya seperti itu Ya baik juga memang Indonesia kan negara hukum Jadi segala sesuatunya bisa dipertimbangkan Cuma putusan kemarin mahkamah konstitusi itu mengatakan bahwa itu ditolak Jadi otomatis tetap tidak bisa yang beda agama Kalau melakukan perkawinan secara sah Nah sekarang dasar dari pemikiran dari mahkamah konstitusi itu adalah Bahwa menurut agama tertentu Bahwa memang yang namanya perkawinan yang sah itu kalau agamanya sama Kalau agamanya beda ya jangan tidak perlu lagi dikawin lah Jadi tanya seperti itu ya Nah sebaliknya ini dari segi hak asasi manusia Termasuk dari komisi hak asasi manusia HAM di Indonesia itu mengatakan Sebetulnya kalau undang-undang perkawinan ini Memang tetap melarang orang untuk kawin dengan yang beda agama Maka itu kan undang-undang itu sendiri kan melanggar HAM Karena seorang mau menganut agama tertentu itu adalah pilihannya dia Jadi tidak bisa dilarang Kamu jangan jadi agama ini Berhubung mau kawin dengan agama yang beda Berarti keyakinan kamu harus diganti menjadi keyakinan pasangannya Nah ini kan sepertinya kan undang-undang perkawinan itu melarang orang untuk Tidak beragama yang lain Kecuali ya yang tertentu itu misalnya seperti itu kan Nah ini sebetulnya yang benar yang mana Ya kalau kita mau berbicara secara logika Ya tidak memihak pada siapa-siapa Nah walaupun bagaimana putusan mahkamah konstitusi Karena itu hakim yang sudah agung ya Yang sudah punya pengalaman luar biasa itu ya kita hormati Putusannya seperti itu Tetapi dalam hati kecil banyak orang Nah terus sekarang kalau ada orang yang mau kawin Tapi agamanya beda gimana Apa nggak usah kawin Nah kalau nggak kawin jadi kumpul kebu Ya jadi sebetulnya disini memang Tidak menyelesaikan masalah Bahwa harus agama itu Tidak menyelesaikan masalah Memang secara agama Kalau dilihat dari konteks agamanya Memang ada yang seperti itu kan Lebih baik atau gimana Jangan kawin dengan Yang agamanya beda Nanti begini-begini-begini Tetapi secara humanisme Sebagai manusia Ya itu Gimana lagi Mestinya Yang penting memang negara kita itu negara hukum Apa negara agama Kalau negara kita itu negara hukum Berarti kan Perkawinan itu disahkan secara hukum Tanpa perlu melihat agamanya Nah ini yang mestinya harus menjadi bahan pertimbangan juga Bahwa dunia itu sekarang kan Sudah terbuka ya Globalisasi itu sudah jalan Tapi kalau sekarang kita itu Pandangannya itu masih tidak seperti global Hal yang terjadi global Itu kan juga nanti bisa Agak menyulitkan kita sendiri ya Tapi yang paling penting memang Kita harus mikirkan Bagaimana Kalau ada sepasang Calon suami istri Yang sudah cinta setengah mati Sehidup seiyakata Tapi gara-gara agamanya itu Tidak sama Terus dia harus Cerai sebelum nikah Gimana Kan perlu juga dipertimbangkan Dari segi kemanusiaannya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Dan komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton